Melanjuti dari cerita apa yang saya sampaikan ini, menurut beliau-nya, Almarhum Bapak Madenan, cahaya tersebut adalah sebuah pusaka. Seandainya nanti cahaya itu keluar warna merah, ayo Har kita lari, seperti itu menurut beliau. Tapi kalau cahaya itu warna biru atau hijau, kita menunggu sampai jatuhnya di mana cahaya tersebut itu akan jatuh. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Kembali lagi, saat ini saya mau berjiarah makam atau berjejak sejarah mencari makam yang namanya yaitu Makam Keramat. Yang ada di Dusun Genting, Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Pemirsa. Di belakang saya inilah ada sebuah bangunan yang sudah rapuh, yang atapnya pun sudah nggak ada. Semasa saya kecil memang sudah seperti ini gitu. Jadi kalau tahun dari makam ini, saya mencoba untuk menelusuri, mencari ceritanya, sudah banyak orang yang tidak mengerti tentang sejarah makam ini, Pemirsa. Dan disinilah disebut yaitu makam keramat. Saya mempunyai cerita di saat saya kecil, saya bersama beliau yaitu Almarhum Bapak Madenan. Beliau asli dari Desa Melimbing, dari Nguah Melimbing. Dan dia menikah dengan orang ngebrak atau tetangga saya seperti itu. Saya mempunyai cerita religi bersama beliaunya tentang makam keramat yang ada di sini, Pemirsa. Bahkan ada sebuah cahaya-cahaya yang memang sengaja beliau hadang, tunggu. Dan beliau itu sengaja mengajak saya untuk menanti atau menunggu cahaya yang keluar dari makam keramat ini, Pemirsa. Oke, saya akan mencoba untuk masuk ke dalam, melihat di situ. Ada berapa makamkah di dalam situ? Dan mungkin masih ada tahun-tahun yang tertera di dalam makam yang ada di bangunan tersebut. Mari ikuti saya, Pemirsa. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mas Sanwar. Ini adalah sisi selatan, sisi selatan dari bangunan ini. Kalau saya lihat dari bangunan ini, seperti bangunan-bangunan rumah tua yang dulu itu kayak tidak menggunakan semen. Hanya pasir dengan menggunakan batu kapur. Kapur seperti itu atau bahasa orang sini itu gamping. Dan memang sangat kuat sekali, Pemirsa. Dan kalau saya lihat di dalam ini ada kurang lebih lima makam. Bahkan dari satu makam, tertera tulisan tahun yaitu 1923. Kalau saya hitung saat ini berarti persis 100 tahun ya Mas ya. Jadi umur makam yang ada di dalam sini ada yang umurnya 100 tahun karena tertera tulisan 1923, Pemirsa. Saya akan mencoba untuk melihat ke dalam dari makam-makam ini. Bahkan ada yang tertera tulisan, cuman tahunnya saya enggak tahu. Itu ada tanggal 1, bulan 12. Cuman tahunnya tidak ada, tidak tertera di situ. Jadi memang benar sekali kalau di sini ini namanya yaitu makam keramat yang sudah lama sekali. Memang kalau dulu tidak semua orang berani untuk menjamah di makam keramat Dusun Genting ini. Bahkan nanti ada cerita bekas yaitu pohon dandu. Kalau orang sini dandu, bukan randu. Kalau randu orang sini itu pohon kapuk itu ya. Pohon kapuk itu. Tapi kalau dandu itu pohonnya lebih besar, angker. Dan menurut orang-orang tua konon banyak ditempati makhluk-makhluk halus seperti itu. Tapi Alhamdulillah pada hari ini pohon tersebut sudah tumbang tidak ada. Tapi ada cerita mistis di tempat itu tentang kisah makam keramat yang ada di Dusun Genting ini. Saya mau mencoba masuk dulu untuk bertawasul atau berdoa di dalam gitu pemirsa. Pemirsa. Alhamdulillah saya sudah bertawasul, berjiara di sini, kirim doa fatiha setidaknya. Dan inilah makam yang ada di jungkup ini, yang ada di bangunan ini dan jungkup atasnya sudah tidak ada. Dan itu memang di sini ada lima makam, satu, dua, tiga, empat, lima makam. Dan itu tertera makam tahun 1923. Seratus tahun sudah makam ini berada di sini pemirsa. Alhamdulillah siapapun beliau, saya bersama Mas Anwar dan rekan-rekan bisa berjiara di sini. Setidaknya semoga saja apa yang saya lakukan bersama Mas Anwar dan rekan-rekan akan membawa kebaikan kepada kita juga. Seperti itu mas ya. Oke saya akan ke tempat lain karena mitos, bukan mitos. Saya pernah mengalami sendiri bersama beliau-nya Almarhum Bapak Madenan. Ada cerita yang sangat misteri, ada cerita yang sangat mistis dan cerita yang sangat apa ya. Menakutkan dulu waktu itu karena saya masih kecil dan saat ini saya baru berani untuk menyampaikan kepada pemirsa, kepada hal layak, bahwa saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ikuti saya terus, masih bersama saya dan Mas Anwar di Haryanto Agres Channel. Moga Mas. Sebelum saya melanjutkan perjalanan saya ke tempat yang namanya pohon dandu itu pemirsa, saya menemukan sebuah batu nisan. Salah satu makam yang sangat unik karena punya ciri khas, seperti ciri khas yaitu gapura-gapura di kerajaan-kerajaan Majapahit. Ini ada di sini pemirsa, dan ini dari beberapa makam atau ratusan makam yang ada di sini. Cuma satu ini yang seperti ini, cuman satu ini. Dan itu saya lihat makam itu kayak ada cahaya matahari gitu, yang berelif cahaya matahari, itu ada pemirsa. Dan memang di sini memang komplek dari makam tua gitu. Ini salah satu uniknya, tapi ada bertulisan sholawat, sholalu ala Muhammad, seperti itu. Di situ, dan itu kayak bercahaya seperti logo matahari, sinar matahari. Jadi asik, aneh dari makam-makam yang lain seperti itu. Oke, kita ke sana. Nah, kalau dari setelah dari sana tadi pemirsa, sekarang saya berada di mana dulu di sini adalah ada sebuah pohon yang sangat besar sekali, yaitu pohon dandu. Dan di sini inilah makam beliau Mbah Cuwo. Dulu yang cikal bakal yang mendirikan dusun atau pedukuhan genting, tunggal pasiran. Di sini dulu ada makamnya namanya Mbah Cuwo. Dan di sini itu ada sebuah pohon yang sangat besar sekali, namanya itu pohon dandu. Saya ingat waktu itu saya masih kecil pemirsa, saya diajak oleh beliunya yaitu Bapak Madenen. Insya Allah namanya Bapak Madenen yang sudah almarhum, beliau asli dari Nguwah Bimbing dan menikah dengan orang ngebrak. Saya itu diajak naik ke atas masjid ngebrak, masjid takwa ngebrak waktu itu. Saya diajak untuk menunggu sebuah cahaya, sebuah cahaya yang akan keluar dari pohon dandu ini. Di pohon dandu ini akan mengeluarkan cahaya dan cahaya itu akan lari melintas di depan masjid ngebrak itu dan jatuhlah di rumbutan atau di tempat-tempat namanya pohon bambu seperti itu. Atau bahasa orang sini itu namanya barongan seperti itu pemirsa. Barongan atau tempat bambu, perkumpulnya bambu itu. Kurang lebih menjelang setengah dua pagi, saya bersama beliau, Bapak Madenen, almarhum, saya menunggu cahaya tersebut untuk keluar dari pohon dandu yang ada di sini itu pemirsa. Alhamdulillah, kurang lebih jam 2, jam 2 pagi kurang 1.04, cahaya tersebut keluar dengan warna biru. Keluarlah dari pohon yang ada di sini karena pohonnya dulu itu sangat besar sekali dan sangat tinggi sekali. Akhirnya keluar cahaya yang warna biru dan lari ke arah pojok barat selatan atau selatan yang mengarah ke barat ke arah depannya masjid At-Takwa atau masjid Takwa Dusun Ngebrak. Persis di depan saya pemirsa kalau saya seandainya ditarik garis lurus paling-paling 50 meter cahaya tersebut berada di depan saya. Dan jatuhlah cahaya biru tersebut berada di tempat pohon-pohon bambu itu yang berada di selatan pojok timur Dusun Ngebrak pemirsa. Melanjuti dari cerita apa yang saya sampaikan ini menurut beliau-nya, Almarhum Bapak Madenan, cahaya tersebut adalah sebuah pusaka. Seandainya nanti cahaya itu keluar warna merah, ayo har kita lari. Seperti itu menurut beliau. Tapi kalau cahaya itu warna biru atau hijau, kita menunggu sampai jatuhnya di mana cahaya tersebut itu akan jatuh seperti itu. Itu adalah yang saya simak dari pembicaraan beliau menyampaikan kepada saya untuk menunggu cahaya tersebut dari atas pohon dandu yang ada di sini itu. Alhamdulillah pada saat itu yang keluar adalah cahaya warnanya biru pemirsa. Dan di kemudian hari, di besoknya memang saya tidak diajak untuk mencari jejak jatuhnya cahaya tersebut. Sampai tidak tahu ceritanya bagaimana, apakah memang cahaya itu adalah sebuah pusaka atau sebuah cincin atau sebuah benda apa, saya tidak dikasih tahu sama beliau-nya. Seperti itu pembicaraan, yang jelas itu adalah saya menyaksikan sendiri bahwa cahaya tersebut keluar dari tempat ini dan berjalan di atas menuju ke arah dusun ngebrak yang ada di timur pohon-pohon bambu. Seperti itu pemirsa, itu sedikit cerita saya tentang rentetannya makam keramat yang ada di dusun genting ini dan juga pohon dandu yang dulu ada makamnya Mbak Juwo yang sempat mengeluarkan cahaya warna biru dari pohon ini menuju ke dusun ngebrak. Seperti itu, Alhamdulillah pemirsa saya punya pengalaman-pengalaman seperti itu setidaknya saya bisa belajar ke depan untuk mencari sesuatu apakah itu sebuah memang pusaka atau itu hanya sebuah kamuflase. Apakah itu hanya sebuah sugesti pikiran saya untuk melihat seperti itu, saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya jalani. Sekali lagi, semoga apa yang selalu saya lakukan bersama rekan-rekan bermanfaat buat semuanya. Simak terus perjalanan saya, baik di konten religi maupun konten jejak sejarah, masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax